adalah bahwasnya di dalam Islam pendidikan itu kewajiban negara karena Rasulullah itu ketika kemudian mendapatkan tawanan beliau bilang tawanan itu boleh dibebaskan agar asal mereka masing-masing mengajarkan kaum muslim untuk baca tulis nah berarti ada barter kan ya mereka itu kemudian tawanan negara kalau mereka itu ditepus dengan uang itu uangnya masuk ke kas negara tapi karena mereka bisa mengajarkan kepada orang-orang maka seolah-olah mengajarkan itu adalah bagian daripada kas negara jadi kewajiban negara untuk nanggung itu nah harusnya kan pendidikan juga berpikir hal yang sama oke kalau kita bahas dalam Islam pendidikan itu apa? pendidikan pendidikan itu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap muslim ya tolabul ilmi ala kuli tujuan pendidikan apa? di dalam Islam dalam Islam kita ketemu nih dalilnya apakah untuk pintar? tidak untuk nyari pahala tidak juga membentuk saksia Islam jadi pendidikan di dalam Islam itu gunanya untuk membentuk karakter oke itu di dalam Islam artinya Islam memandang satu pendidikan itu berhasil atau satu pendidikan itu tidak berhasil berdasarkan karakter yang keluar daripada pendidikan tersebut oke pada gilirannya karakter-karakter inilah yang nanti akan menggunakan sorry yang akan digunakan untuk mencapai sesuatu yang diperlukan untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh manusia oke contoh misalnya yang dibentuk oleh Islam itu adalah karakter orang mau untuk benar-benar serius dalam belajar oke maka ketika itu sampai kepada Zaid bin Sabit dia menguasai bahasa-bahasa dan dia menguasai teknik penulisan ketika sampai pada Ibnu Mas'ud dia menguasai teknik literasi ketika sampai pada Khalid bin Walid dia menguasai ilmu perang ketika sampai pada misalnya Umar bin Khattab maka dia menguasai ilmu politik dan seterusnya itu adalah pendidikan tapi yang dibentuk oleh Islam adalah karakter oke maka di dalam Islam kalaupun ada orang-orang yang tidak dalam tanda kutip ya menguasai akademik tertentu tapi kalau karakternya itu adalah terbangun maka itu adalah pendidikan yang berhasil kalau sekarang malah fokusnya kepada set skill atau set knowledge aja betul ketika orang keluar jadi dokter oh ya sudah dia bisa nyembuhin orang betul tapi apakah dokter ini akan jujur akan kemudian care sama kesehatan atau segala rupa itu bukan bagian dari karakternya belum nah berarti ini yang harus kita lihat itu ini perbedaan yang pertama yang kedua perbedaan yang kedua yang cukup menyolok adalah bahwasannya di dalam Islam pendidikan itu kewajiban negara karena Rasulullah itu ketika kemudian mendapatkan tawanan beliau bilang tawanan itu boleh dibebaskan agar asal mereka masing-masing mengajarkan kaum muslimin untuk baca tulis nah berarti ada ada barter kan ya mereka itu kemudian tawanan negara kalau mereka itu ditepus dengan uang itu uangnya masuk ke kas negara tapi karena mereka bisa mengajarkan kepada orang-orang maka seolah-olah mengajarkan itu adalah bagian daripada kas negara jadi kewajiban negara untuk nanggung itu Indonesia masih mending 20% di dalam Islam 100% kewajiban daripada negara pertanyaan berikutnya bagaimana sistem Islam dulu kemudian mengatur pendidikan kok bisa free kok bisa free kan gitu kan ya kok di dalam Islam itu pendidikan di zaman Usmani misalnya satu orang pengajar Quran aja yang pengajar biasa itu bisa dikasih gaji 1-1,5 dinar per hari bayangin berarti satu hari 4,5 juta itu lumayan ada penemu yang dibayar seberat seberat kitab yang dia tulis yang ditulis dan seterusnya kalau aku nulis kitabnya fonnya aku ganti sih 30 atau 40 setelah itu di penjara kayak di Edirne itu kan ada yang dari Siva itu kan sampingnya sekolah sekolah kedokteran di situ kan tertulis ya bahwa seorang siswa itu malah mendapatkan bonus dari negara ketika dia sekolah di situ ini kan menarik ya jadi orang yang mau belajar itu malah dikasih support oleh negara untuk bisa lebih dari sekedar dia belajar kalau sekarang kan orang mau belajar mikir tuh gimana bayarnya kalau di masa itu yang tertulis di apa itu tulisan di depan itu ya dia dapet berapa itu per hari itu ya sekian dirham kan untuk satu mahasiswa jadi itu supportnya sampai sedetil itu dan ini Prabowo janji gratis kuliah di Universitas Negeri jika jadi presiden ini contoh Holifah ya bener maka kita tagih ini CNN berita Rabu 8 November 2023 ya iya gak ada komentar oke jadi yang menarik adalah yang aku pernah rekomendasi Antum itu ada kuliah ini kan memang belum Prabowo iya belum nanti kalau Prabowo ini seperti Holifah nanti pas dilantik kira-kira sebulan udah lah free free apanya free itu kuliah oh kuliah gratis kuliah di Universitas Negeri nah artinya kalau kita lihat ya di dalam Islam justru jangan-jangan ini apa kalimat yang harus dipelajari apa tuh Prabowo janji gratis kuliah di Universitas Negeri jika jadi presiden oh dia yang jadi jadi presiden kalau rakyatnya jadi presiden dulu baru gratis kuliah di perguruan negeri oh jika jadi presiden maka kalian gratis kuliah di Universitas Negeri bisa bisa bahaya sih memang kalimat itu harus dijelaskan nah artinya kalau kita lihat ya yang menarik adalah dulu brain drain itu pernah terjadi loh apa itu brain drain oh brain drain itu jadi gini bukan brain drain itu adalah pengalihan intelektualitas dari satu negeri ke negeri yang lain contoh ya Indonesia Indonesia itu orang-orang bestnya itu diambil ke negeri-negeri yang lain karena mereka merasa bahwa kami gak dihargai di Indonesia kayak dulu misalkan Malaysia itu apa datang ke sini untuk malah belajar enggak itu bukan brain drain itu dia ngambil daripada kita ngambil dari kita kalau brain drain brain drain itu orangnya diambil orang lain oh contoh ya kayak Jerman Jerman misalnya ngeliat Habibi mohon maaf Habibi ketika dia di Indonesia mungkin tidak begitu untuk dihargai maka dia bilang udah disini aja lah berkaryanya tapi untuk kami ya nah itu brain drain namanya jadi orang-orang terbaik lulusan-lulusan Indonesia itu sekarang pada di luar negeri kenapa? karena di Indonesia mereka bilang ya gimana kami disini penelitian kami tidak difasilitasin kami gak dikasih anggaran gak ada alat-alatnya dan segala macam kami lebih enak di luar ini udah berapa berapa puluh kali aku denger daripada orang-orang pintar-pintar yang ada di Indonesia termasuk orang-orang kreatif kayak animator orang-orang kreatif animator lalu kemudian apa ilustrator dan segala macam padahal kalau dalam sisi kebutuhan itu kan tinggal dimanfaatin ya betul itu aja gak termanfaatkan gak termanfaatkan karena ada beberapa varietas yang aku baca varietas tanaman itu dipatenkannya itu oleh Bangkok oleh negara lain gitu ya padahal yang yang meneliti ini orang Indonesia gitu kan sayang banget itu padahal itu udah ada kenapa? karena menurut mohon maaf mungkin menurut kita itu gak menarik nah brain drain ini ternyata pernah terjadi di zaman Islam yang aku mau sebutkan betapa Islam itu menghargai pendidikan jadi pernah ada satu kuliah yang disampaikan bahwa ketika orang-orang barat mulai tidak menghargai yang namanya literasi itu orang-orang Islam sengaja buat perpusakan-perpusakan besar di seluruh dunia agar terjadi brain drain jadi orang-orang itu dibilang gini oh kamu disana sudah mulai berbahaya ya gara-gara waktu itu gara-gara sentimen agama oh gara-gara sentimen agama lu gak bisa menit ya udah disini aja kami fasilitasin kami bayar jadi Islam dunia Islam pernah melakukan brain drain juga pada orang-orang yang bukan Muslim maka orang-orang bilang Muslim itu berdiri di atas pundaknya orang-orang filsuf Yunani karena waktu itu filsuf Yunani itu semua karya-karyanya diselamatkan dalam tanda kutip oleh Islam sehingga kemudian nanti bisa digunakan lagi oleh peradaban barat itu mirip ceritanya Orban gak sih di penaklukan Konstantinopel itu betul dia muter-muter di Konstantinopel mau bikin meriam gak ada yang apresiasi ternyata sama Muhammad Tal Fatih malah dibiayai nah dulu berarti kita memandang pendidikan itu sedemikian bagusnya sedemikian pentingnya di dalam Islam makanya semua orang benar-benar dijamin pendidikannya kalau ada periode yang terkenal itu kan masa Abasyah ya dimana ada Baitul Hikmah itu kan memang satu pusat riset pusat studi dimana karya-karya dari seluruh dunia itu diterjemahkan disana jadi diambil kemudian diterjemahkan terkhusus karya-karya Yunani untuk kemudian diakumulasi maksudnya dari sisi pengetahuan kan namanya pengetahuan kan akumulatif ya dia gak start dari awal semua tapi dia akumulatif Yunani, Mesir, India semua digabungin jadi satu dan kebalikannya untuk menginstall peradaban yang sudah sangat maju kan kebetulan kemarin kita ke Maroko Spanyol ketika Kastia sama Aragon itu negara negara Kristen itu kemudian mau menaklukkan muslimin Reconquista itu yang mereka walaupun Reconquista bahasa yang menurut kita harusnya gak kita pakai karena seperti halnya mereka mengambil kembali padahal ini kan mereka sedang menjajah apa yang sedang bukan milik mereka nah cuma ketika mereka kemudian mau menaklukkan Granada itu mereka butuh 200 tahun untuk kemudian di Toledo itu ada transliterasi seluruh ilmu pengetahuan jadi mereka tuh tau banget jadi ada yang bilang Granada hebat ya bisa bertahan hampir kurang lebih 200 tahun enggak sebetulnya mereka orang-orang Nasrani ini ini tahu betul bahwa kekayaan gonimahnya umat islam itu adalah ilmunya maka Toledo itu dibangun sebagai pusat research dan penerjemahan disedot dulu disedot dulu dari Cordoba tuh ilmu-ilmu kita tuh udah habis baru diserang karena kekayaan kita adalah kekayaan non fisik sebenarnya artinya mereka mereka paham banget itulah ilmu atau apa yang kemarin ada pembahasan tentang yang di Palestina itu yang mana perjuangan di Palestina itu kan ada sayap politik kemudian ada sayap militer nah sayangnya belum ada sayap ilmu ya betul jadi ilmu itu merupakan sebuah fondasi bagi apapun yang muncul diatasnya nah kalau sanai pendidikan itu yang kemudian menjadi fondasi daripada segala sesuatu itu tidak diperhatikan kita tuh ibarat lagi bangun apapun diatasnya dengan mega tapi gak ada fondasinya kalau dalam mukaddimah kitab Nizam Iktisodi yang tadi pagi kita baca itu itu kan ada dua Sarwatul Fikriyah dan Sarwatul Madiyah kekayaan pemikiran dan kekayaan materi fisik nah di kitab itu itu mengatakan Sarwatul Fikriyah itu itu jauh lebih penting daripada Sarwatul Madiyah karena bangunan-bangunan fisik itu akan sangat mudah dibangun kembali kalau memang kekayaan pemikiran kekayaan ide itu masih ada tapi sebaliknya kalau kekayaan ide itu udah gak ada kekayaan pemikiran itu gak ada bangunan-bangunan itu menjadi sesuatu yang tidak ada maknanya seperti kata Felix Yau ketika lagi menanam kalau seandainya tanaman itu masih ada akarnya insya Allah ada yang tumbuh diatasnya tapi kalau tanaman itu cuma ada batangnya ya sudah dia jadi kayu aja walaupun ada juga yang bisa ditanam dari batang bisa gak bro tanamannya kapan-kapan aja ya ini ngomong pendidikan dulu tapi itu kan pendidikan juga jadi pendidikan itu penting karena kalau seandainya orang-orang itu gak ngerti konsep berpikir yang semuanya jadi salah itu problemnya apa selesai enggak aku tuh jadi inget jaman jaman kapan tau dulu itu cerita tentang Cindia itu loh Cina dan India jadi bahwa dunia kenapa gak Indi Cin? kan Antum harusnya seneng Cinanya di depan gimana kalau Cina aja? enggak jangan Antum tetap harus berhubungan sama India yaudah cinain yaudah pembahasan Cina ini judul buku judulnya Cindia mau gimana? enggak cinain aja enggak ada ah udah lupa jadi di Cindia itu ada pembahasan tentang bagaimana duniannya nanti akan bergerak nah ternyata populasi itu kemudian dilihat bahwa Cina dan India kan besar tuh nah juga selain besar mereka itu murah gitu makanya kemudian banyak pabrik dibangun disana dan seterusnya nah cuma lambat laun di 20-an tahun terakhir itu mulai terlihat mahal nih mereka akhirnya kemudian mereka melihat pangsa-pangsa pasar yang lain nah dilihatlah juga Indonesia Thailand Vietnam gitu makanya pabrik-pabrik motor dan lain-lain itu kan banyak tuh di kita nah disitu kemudian ada stigma atau stereotip ini kalau kayak gini namanya jadi ada pandangan bahwa memang kayaknya negara kita ini enggak concern anak-anak kita ini jadi pinter yang penting cuma terlatih praktikal sederhana saja untuk bisa jadi buruh-buru di perusahaan-perusahaan asing yang akan kemudian berdiri di negara kita karena kita tuh kayak the next cindianya gitu gitu itu pun ternyata kemarin yang kasus Tim Cook itu lucu kalau orang pada bilang Tim Cook ke Indonesia nanti bakal ada Apple ternyata enggak dia hanya kemudian mencoba untuk kemudian membangun universitas atau pelatihan disini karena sebetulnya Indonesia bukan sasaran untuk pabriknya gitu katakanlah nah kenapanya juga adalah karena ya satu SDM yang kedua karena di Indonesia tuh banyak korap urusan nikel kayak kemarin Elon Musk ke Indonesia ya terus semua ngarep bahwa pabrik nikelnya disini ternyata di Malaysia nah itu maksudnya ada rasa sedih gini loh ini kita jadi buruh aja ditolak maksudnya ya Allah bukan ini ngomong kita mau jadi pintar bukan kita mau jadi penemu kayak dulu di jaman Islam misalkan enggak ini cuma nargetin buruh aja meleset pengen jadi buruh aja enggak dapet nah itu maksudnya disitu kan kita ngerasa kayak kok segininya gitu negara dengan segala seluruh potensi gitu yaudah aku cuma mau ngomong dan satu hal juga kita menjadi sasaran pasar kan sebenarnya kayak kemarin kan yang pas kunjungan itu kan orang berharap wah ini ada alternatif internet nih yang cepat yang lebih praktis gitu itu bukan sekedar ini kan bukan dia mau bikin sesuatu disini untuk orang bekerja banyak disana kan itu lagi jualan ya maksudnya itu jadi sasaran jadi market baru itu yang perlu dipikirkan juga dan semuanya berawal daripada pendidikan artinya kalau aku secara pribadi dan aku yakin semua orang tua sepakat dengan aku ada satu hal yang gak mungkin orang tua itu abaikan dalam anak-anaknya itu adalah edukasi artinya dari dulu semua ibu-ibu itu berkata begini dan bapak-bapak berkata begini investasi terbaik kepada anak-anak adalah edukasi karena setelah aku gak ada dia bisa hidup karena dia ada edukasi nah makanya mungkin karena diketahui begitu maka mau dinaikin kan gitu kan ya karena memang sudah gak bisa lagi ini udah edukasi ini udah masuk kebutuhan primer gak sih mas? ya seharusnya karena kan dia bagian dari kebutuhan hidup kemudian orang bisa makan yang benar karena teredukasi dia bisa hidup yang sehat karena teredukasi seperti yang tadi kita sampaikan artinya dia sebagai kebutuhan primer berarti kan dulu kan cuma sandang pangan papan terus kemudian keamanan termasuk kebutuhan primer harusnya kemudian pendidikan juga termasuk kebutuhan primer karena bagiku kalau sananya iya kesehatan kalau sananya kalau pendidikan tuh gak jadi kebutuhan primer yaudah akhirnya orang-orang pasti akan dibodohin orang ya bisa sih hidup tapi bodoh bisa sih hidup tapi sengsara itu artinya kita gak bisa bersaing kita gak bisa kemudian ngelit sesuatu dan kadang-kadang apa sih pandangan dari pemimpin-pemimpin kita ngeliat kita tuh akan seperti apa di masa yang kandang apakah ini hanya sekedar proyek untuk 5 tahun ke depan atau ini bener-bener lagi ngebangun sebuah peradaban tadi kan beda banget berbicara aspek dari sisi Islamnya kan nah sekarang aku mau cerita gini ini kan negara udah lah kita udah bahas bersih urusan negara tadi nah sekarang kita ngomongin ke rakyat yang butuh pendidikan di negara yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pendidikan dengan baik nah oke ya negara gak usah kita bahas lagi ya us lah us apesnya kita sudah apes lah nah sekarang pertanyaannya di kondisi saat ini buat teman-teman yang mungkin juga punya anak-anak dan seterusnya ada nasihat-nasihat apa Ustadz sama Ustadz Hussein itu terkait bagaimana kalau misalkan kita gak bisa afford pendidikan sampai tinggi bagaimana sih didik anak ini yang harus kita pikirkan kalau aku gak punya uang untuk mendidik anak maka aku tidak akan loskan anakku untuk tidak mendapatkan pendidikan sama sekali dengan cara dengan cara ikutin dia kepada kajian-kajian yang membentuk karakter-karakter Islami maka yang paling mudah tentunya adalah bapak ibunya yang ngajarin oke paling idealnya paling idealnya maka bapak ibunya harus belajar dulu karena tadi kan ya namanya pendidikan itu pasti perlu pasti perlu dana orang bilang SMAIT itu mahal-mahal Ustadz makanya kita gak sekolah-sekolah di sana sekolah-sekolah di sana itu mahal pesantren juga sekarang mahal-mahal bener karena kenapa karena pendidikan berkualitas itu pasti perlu uang karena bayangin aja gak mungkin guru itu kita gajinya 1 juta atau 500 ribu per bulan ya matilah dia mana mau ngajar gitu kan ya nah tapi kita harus hormati guru itu dengan yang benar-benar pantas gitu kan ya kalau kita bisa kasih lebih banyak pasti kita kasih lebih banyak tapi kalau gak bisa berarti bapak dan ibunya harus belajar dulu itu yang paling minimal berarti yang paling penting tadi kita ingat di kepala bukan yang bersifat gelar tapi sebenarnya yang bersifat tadi karakter kalau andai kan kita gak punya uang ya tapi kalau kita punya uang ya tentu saja bagaimanapun juga karakter-karakter itu nanti akan mewujud pada sesuatu yang bersifat teknis misalnya contoh kedokteran itu kan gak mungkin cuma ahlak yang baik ya terus jadi dokter kan jadi dokter kan gak mungkin dia nanti nyuntik dengan ahlak yang baik tapi suntiknya salah yang malpraktek aku ahlaknya baik gak bisa jadi dokter nah itu dia itu salah satu contohnya walaupun antum gak ahlaknya baik kan gitu nah jadi artinya kalau kita bicara tentang tadi ya berarti pendidikan agamanya jangan sampai lewat dulu karena kita tahu bahwasannya zaman dulu sebelum ada kodifikasi pendidikan seperti sekarang itu dulu pendidikan itu lebih terakses oleh umum dimana di masjid maka masjid itu berfungsi juga sebagai madrasatul umah yang sayangnya dan juga sangat kita sesalkan adalah kita sebagai orang muslim sendiri belum bisa untuk merevitalisasi masjid pada fungsinya yang semula seperti Rasulullah SAW sekarang hanya difungsikan sebatas tempat untuk sholat tempat untuk khutbah mungkin betul oke itu jawaban Ustadz Felix berarti minimal kalau skill setnya atau skill knowledgenya itu gak dapet minimal skill karakternya jangan lolos dan itu bisa kok karena kan kita manusia kita lagi ngajarin manusia maksudnya gini lah katakanlah satu komplek nih gak punya uang untuk kemudian nge apa istilahnya ngepautin anaknya atau misalkan gak kuat untuk ngetekain anaknya ya sudah ibu-ibunya kumpul aja di musola kemudian anaknya dibawa disana terus difikirkan bagaimana karakter yang menarik aku mau nanya Bapak Antum lulusan apa? Bapakku kuliahnya drop kuliahnya drop kuliah tapi drop berarti gak lulus kuliah Bapak Antum kuliahnya apa? dulu PGA eh kuliah eh abis itu kuliah sarjana hukum aku ingat iya pendidikan guru agama pendidikan guru agama abis itu kuliah lagi MH magister hukum S2 dong iya tapi itu zaman udah tua jadi kuliahnya karena bisnisnya berhasil terus kuliah Bapakku lulusan SMA oke artinya gini maaf ya pak aku yakin jangan komen gak komen aku jadi gini aku yakin karena aku benar-benar minta maaf aku lupa banyak orang-orang di Indonesia bahkan tidak bisa mengenyam pendidikan dan mereka punya karakter apa karakternya ulet tekun dan segala macem dan karena ketekunan mereka itu mereka dapet S1 dan mereka dapet S2 dan mereka dapet bisnis yang bagus dan segala macem memang betul dunia zaman dulu berbeda dengan dunia zaman sekarang itu jelas banget tapi setidaknya kita lihat zaman dulu mereka tidak S1 tapi mereka punya karakter tapi kok bisa anak-anak zaman sekarang misalnya yang S1 pun belum dapet karakter terus dinaikin UKT-nya terlebih ketika kemudian ini masalah masih banyak loh maksudnya banyak banget kenapa lu naikin UKT-nya gitu maksudnya ya belum lagi ada jual-beli ijasa ada lagi jual-beli segala rupa belum lagi ijasa palsu kan ada ya iya ada ya ada oh banyak banyak artinya menurutku gini cara pandang terhadap ini tuh ini loh ini masalah kalau DJJ ini masih banyak banyak banget jangan ditambah lagi dulu makanya aku lihat ada tiga hal sih yang penting dari si aktornya 3 R ya dari si aktornya maksudnya dari sisi pelakunya pertama individu kan individu maksudnya dari sisi individu kita belum bicara tadi ya soal idealitas pertama individu yang kedua nanti grup atau masyarakat atau komunitas atau entitas yang ketiga baru negara nah tadi kan ditanyakan ini negara udah misalnya kita agak sulit berharap ya karena fasilitas pendidikan yang tadi tuh agak-agak ada lepas tangan segala macem makanya yang perlu ditekankan adalah komunitas individu ini individu dulu makanya individu-individu ini sabar perlu untuk mencari pendidikan pendidikan alternatif oke tidak hanya terpaku pada bukan itu kan kedokteran alternatif itu pengobatan alternatif ada banyak ada banyak ruang pendidikan yang bisa kita gunakan gitu ya sekarang kan ada sosial media ada maslow itu berbayar dan lebih mahal daripada UKT enak aja murah itu murah ya murah sekali murah terjangkau tidak percaya yang kedua inisiasi komunitas komunitas grup masyarakat yunghaji yunghaji salah satunya atau majelis taklim itu kan banyak ya itu sebenarnya kan lembaga-lembaga pendidikan informal yang itu ada di masyarakat bahkan kalau kita bicara pesantren dan seterusnya jadi memang di dua lini ini walaupun kalau kita bicara dalam konteks yang lebih serius itu gak bisa tidak kalau tidak perlu kalau tanpa negara misalnya menjadi dokter menjadi dokter itu kan gak bisa belajar sendiri autodidak tiba-tiba terus operasi jantung kan susah belum fasilitas dan peralatannya pilot untuk menjadi pilot kan gak bisa juga autodidak kalau akhlaknya baik aja gak bisa jadi pilot termasuk juga teknologi-teknologi tinggi dan itu harus ada payung namanya negara tadi karena dia mampu memberikan ruang yang formal untuk mengatakan ini pada titik yang ini sudah qualified untuk kemajuan tertentu jadi memang di level individu level masyarakat ini menjadi penting syukur-syukur masyarakat ini bisa lebih intens lagi karena kita lihat kayak Muhammadiyah itu kan punya perguruan tinggi yang luar biasa jadi ya itu yang bisa kita lakukan sekarang kalau misalnya UKT-UKT-nya naik terus kemudian gak bisa afford bayar dan tetap mau kuliah yang baru-baru ini masih sebaru ya berarti proteslah kepada wakil rakyat karena dalam sistem demokrasi itu caranya protes pada wakil rakyat kalau wakil rakyatnya semua rakyatnya gak mau dinaikin ya harusnya gak naik kan gitu kan ya lah kalau gak bisa ya cobalah berpikir untuk sistem alternatif tadi kan ada apa tadi pendidikan alternatif lah kalau pendidikan alternatif ini sudah agak sulit yaudah carilah sistem yang tidak memberatkan Anda gitu dan coba perjuangkan dan balik lagi berpikirlah untuk fokus kepada pembentukan karakter benar aku membaca terakhir ya mungkin ya di bukunya cinnindo bukan cindia tadi beda nih buku lainnya ada buku judulnya atomic habits James Clear dia bilang tentang perubahan 1% itu nah dia bilang bahwa kekuatan perubahan itu hanya akan terjadi ketika niatnya benar nah niat itu ternyata ada tiga dari yang paling lemah sedang sampai yang paling kuat oke yang paling lemah itu ternyata niat untuk mencapai sebuah hasil benar jadi mencari outcome itu adalah niat yang niat yang paling rendah benar jadi kayak sekolah nyari nilai lulus pengen dapati jasa biar bisa kerja nah itu adalah ternyata niat yang paling rendah nah yang kedua itu adalah ketika orang itu melakukan sebuah perubahan atau proses perubahan karena ingin prosesnya jadi bukan tentang what to achieve tetapi tentang how bagaimana dia bisa melakukan sesuatu itu orang sebutnya passionate jadi ketika orang passionate berarti yang dicari itu bukan hasil tetapi pekerjaannya itu sendiri nah ini saja sampai di level nomor 2 ini saja jarang sekali kita ngeliat ada anak-anak belajar karena cinta sama belajar aku tau yang ketiga belum jangan disini dulu mau bahasa kedua dulu jarang banget anak-anak yang mau belajar karena dia cinta sama belajar lebih banyaknya ya itu karena hasil apalagi kalau mungkin diiming-imingin gak salah sih kamu nanti kalau ranking 1 tak kasih sepeda ya bisa menjawab 5 pertanyaan aduh dapet sepeda ya sebutkan 5 jenis ikan tongkol lele lele ikan laut gurame paus oke ikan laut kan oke hiu hiu emang paus itu ikannya ikan ayo mau dilariin kemana nih ayo mau dilariin kemana nih bingung sendiri iya di kepala udah ada tapi bingung mau ngomongnya aku tau nomor 3 katanya pertama karena karena ada capaian pertama tentang what yang kedua tentang how aku yang tau yang tiga yang tiga apa karena Allah bukan itu jam skil gimana gimana jadi yang ketiga apa yang ketiga jadi yang ketiga perubahan terkuat itu adalah ketika seseorang itu ingin merubah identitinya dia ya berarti bener kan karena Allah ya gak gitu dong ini kan orang kafir yang ngomong bisa gak karena Allah juga bisa bisa cuma maksudnya gini kekuatan ketika kita tahu kita mau jadi apa itu ternyata yang paling kuat aku ngerasa pas baca buku ini terus Antum tadi jelasin tentang segala rupa ya memang bagaimana muslimin zaman dulu tidak kuat belajarnya itu cuma wasilah karena Allah kan tujuannya untuk merubah karakter agar kemudian bisa membangun peradaban Islam karena Allah nah berarti benar ya tapi James Clear gak maksud begitu iya ini lebih clear ini kayaknya makanya dalam beberapa kasuistik orang yang tau bahwa dia karakternya sudah berubah itu jauh lebih kuat yang kedua dia pasti akan nyari cara apapun jalannya kemarin pas kita jadi proaktif ya pas kita bahas sama Panji kan orang bilang apa gak susah kemudian kenyuyok ke segala enggak aku gak fokus ke situ aku karena aku mau sesuatu yang aku tuju sudah gak kuat Panji itu kan udah baikan ya mas itu artinya dia ngerti dia itu mau jadi siapa makanya kemudian segala halang rintang walaupun kalau boleh dipilang ada gak sih jalur pendidikan untuk jadi stand up komedi internasional gak ada loh tapi dia cari nah maksudnya itu aku mau cerita bahwa ketika orang itu sudah tahu pengen jadi apa bahkan dia akan cari jalan dan kalau menurutku berarti kemenikbud untuk sementara ya ini adalah solusi yang paling bagus datanglah ke Muhammadiyah belajar kalau seandainya semuhammadiyah aja itu bisa ngelola 171 tanpa merendahkan Muhammadiyah karena kita tahu memang mereka sangat pro dari 19 berapa 12 ya untuk kemudian fokus kepada pendidikan sebelum Indonesia bahkan Republik Indonesia bahkan ada 171 apa namanya universitas setara perguruan tinggi gitu kan ya nah kalau Muhammadiyah aja 171 padahal jelas apa yang mereka punya mungkin tidak sebesar yang dipunyai oleh kemen-debut coba tanya deh ini persis kayak Oxford belajar dari Al-Azhar benar dengan sistem wakaf harusnya bisa lebih bagus harusnya jadi ketika dia bicara tentang ini asli nih Oxford belajar ke Al-Azhar ketika dia bicara tentang pendidikan yang biayanya mahal maka pendidikan Islam dulu itu itu menjadi patron untuk mengembangkan pendidikan-pendidikan modern di Eropa sebenarnya tahu kenapa? karena Usmani termasuk Mesir dan segala macam di dalam Islam pendidikannya berbasis wakaf jadi dia udah kehilangan kehilangan ini ya expense besar untuk urusin urusan-urusan yang besar kayak tempat dan lain-lain tapi itu kita harus tahu bahwa wakaf itu karena itu bagian daripada Islam ya jadi kalau misalnya Islam yang diterapkan dalam sebuah negeri misalnya ya rakyatnya akan sangat-sangat seneng untuk ngeluarin wakaf karena itu satu paket peradaban Islam itu salah satu cirinya adalah trust society jadi masyarakat itu percaya kepada negara untuk memberikan apa yang terbaik buat negara sehingga wakaf itu menjadi ringan iya kayak misalnya pembangunan kereta api itu ya wakaf hijas railway itu yang dari Damaskus sampai ke Madinah itu wakaf itu sampai sampai segitunya masyarakat itu karena ketika dikonsepkan wakaf orang itu kan tahu seberapa harus berhati pahala untuk yang wakaf tetapi untuk yang ngurus harta wakaf ini benar-benar adalah harta milik Allah yang kalau sampai diselewengkan ini gak main-main nih dosanya nah mungkin juga itu bagian dari sesuatu yang harus difahami sama orang yang megang duit rakyat betul maksudnya harus tahu bahwa 600 triliun itu itu duit yang akan ditanya Allah ke depan harinya karena itu bukan duit kalian itu bukan duit mereka tapi itu adalah duit amanah rakyat yang kalau itu dihambur untuk sesuatu yang sia-sia yang difikir itu gak akan ditanya mudah-mudahan masih peduli ya semoga masih masih nyangkut lah ada pemikiran terkait itu ya gitu lah kalau gak mbok ya ngobrol ya kalau gak ya mbok ngobrol atau ya minimal minta maaf ini lebih enak kita minta maaf kita gak ada pilihan lain kalau ada yang punya pilihan kami tolong dikasih tahu tapi insya Allah masalah ini semua selesai ketika nanti kita ganti presiden apaan? kan tadi Prabu? oh iya benar gratis kita tunggu nanti pelantikannya jadi insya Allah podcast ini gak akan perlu kalian tonton lagi anak-anak juga insya Allah karena kuliah di Universitas Negeri jika jadi presiden menjadi gratis iya gak gitu oh bukan? Prabu janji gratis kuliah di Universitas Negeri jika jadi presiden jadi kuliahnya gratis semoga tidak SD-nya mahal nanti gak bisa kuliah juga dong ini SD SMP SMA-nya ntar mahal ini kan kuliahnya gratis tapi Pak Prabu pasti paham iya siap gak paham ngobrol sama Antum ya enggak enggak anda punya orang lebih hebat di sekeliling anda kan ya itu aja itu aja terima kasih aku jadi pengen kuliah lagi nanti abis ini gratis iya Antum mau kuliah lagi iya bisa jadi oh beda ya wes kalau gitu mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi obrolan kita ini memang cuma unek-unek aja dan kita berharap bahwasannya unek-unek ini kita tidak berharap juga ya kalau pemerintah itu dengerin kita ya tapi jelas-jelas kita berharap teman-teman yang ikutin kita itu tahu bagaimana proses kemudian kita berpikir dan kita berusaha proses berpikir kita itu cuma kita arahkan cuma dari sudut panah islam dan walaupun gak tahu didengar atau enggak tapi ini insya Allah bagian daripada rasa sayang kita betul kepada rakyat sebagai S1 ya iya dan juga pemerintah yang harus mengelola uang itu dengan amanah pusat-pusatnya ada yang terakhir? enggak jadi ada-ada berarti kita akhiri dengan wabilahi taufik walhidayah support terus Yungarji dengan beli merchandise Yungarji kemudian subscribe di Youtube channel ini ikuti program spesial kita roadmap to buy tool makdis yang akan segera launching itiba masih ada di beberapa kota yang belum ikut membership ikut membership ikut membership juga dan jangan lupa nge-slow nge-fast di tahun yang akan datang saya UKT-nya iya wabilahi taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati